Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pake lama? Watch! Tony Todd adalah seorang dokter ahli terapis. Keluarganya berasal dari kota kecil di Colchester, Connecticut. Meskipun Tony menjalankan prakteknya di sana, namun dia dan keluarganya tinggal di Celebration, Florida. Tony menjalankan sebuah klinik terapi fisik di Colchester. Dia memiliki banyak pasien dan telah menjalankan bisnisnya lebih dari 10 tahun. Tony adalah orang terkenal di kota itu. Orang-orang mendeskripsikannya sebagai pria yang pandai, santai, serta lucu. Tony telah menikah dengan Megan selama hampir 20 tahun. Mereka berpacaran sejak SMP dan Megan juga memiliki gelar master. Megan menyekolahkan ketiga anak mereka di rumah dengan menggunakan sistem homeschooling. Anak mereka bernama Alex berusia 13 tahun, Tyler 11 tahun, dan Zoe 4 tahun. Mereka juga memiliki anjing peliharaan bernama Breeze. Ketika Tony bekerja, dia akan terbang dari Florida ke Colchester. Dia hanya berada di Florida pada saat akhir pekan. Pada bulan Januari 2020, mereka pindah ke sebuah komplek perumahan mewah yang dibangun oleh perusahaan milik Disney. Rumah mewah yang bernomor 202 itu mereka sewa dengan pembayaran per bulan. Ceritanya bermula ketika sebelum hari Thanksgiving pada tahun 2019, saat itu pegawai di klinik Tony menelpon setiap pasien untuk mengabarkan jika Tony tidak bisa masuk karena harus segera kembali ke Florida untuk merawat istrinya yang sedang sakit. Mereka meminta para pasien untuk mengatur ulang jadwal pertemuan. Namun saat itu, tidak satupun pasien yang mendapatkan jadwal baru. Hingga ketika di tanggal 1 Desember, saat beberapa pasien menelpon ke klinik, tidak ada satupun yang menjawab telepon mereka. Mereka kemudian mengetahui jika Tony telah menjual rumah miliknya yang berada di Colchester. Semua orang tidak bisa menghubungi mereka termasuk keluarga Tony sendiri. Hal terakhir yang mereka ketahui adalah Tony sedang berada di Celebration bersama keluarganya. Namun, tetangganya di Celebration juga tidak mengetahui keberadaan Tony. Bahkan mereka mengira jika Tony telah pindah dari komplek itu atau pulang ke Colchester untuk merayakan Natal dengan keluarga besarnya. Dalam masa-masa ini, bibi Megan yang bernama Cindy yang sangat dekat dengan Megan mencoba menelponnya untuk mengucapkan Selamat Natal. Ketika Megan tidak menjawab telepon, Cindy mengiriminya SMS yang dibalas oleh Megan dengan mengatakan jika dia sekeluarga akan berpergian selama beberapa hari ke St. Agustin. Megan mengatakan jika saat itu dia sedikit tidak enak badan sehingga tidak bisa berbicara di telepon. Beberapa hari kemudian, Tony mengirimi Cindy SMS yang mengatakan bahwa mereka telah tiba di Florida Utara namun Megan kehilangan ponselnya. Beberapa saat kemudian, ponsel Tony pun kehilangan sinyal dan itulah saat terakhir Cindy mendengar kabar dari mereka. Ketika Natal berakhir, mereka masih tidak bisa dihubungi. Pada tanggal 29 Desember, saudari Tony yang bernama Chrissy menghubungi kantor sheriff dan meminta tolong agar mereka memeriksa rumah Tony. Dia khawatir jika terjadi sesuatu pada Tony dan keluarganya. Menurutnya, kemungkinan mereka sakit karena sebelumnya mereka pernah terserang flu selama berminggu-minggu. Petugas yang datang ke sana menemukan rumah itu dalam keadaan kosong serta tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka di sana. Di tanggal 10 Januari 2020, Chrissy kembali menelpon ke kantor sheriff untuk kembali menanyakan apakah mereka telah mengecek rumah saudaranya. Dia merasa curiga karena terakhir kali berbicara dengan Megan, iparnya itu sempat mengatakan hal-hal aneh tentang akhir dunia dan ingin membebaskan jiwanya. Selain itu, Chrissy memberitahu sheriff bahwa FBI juga ikut mencari Tony dan baru saja berbicara dengan Chrissy di telpon. Pada masa-masa itu, si pemilik rumah yang disewa Tony juga menelpon ke kantor sheriff. Dia melaporkan jika Tony sudah lama tidak terlihat di rumah. Pemilik rumah telah meninggalkan surat pemberitahuan di bawah pintu yang meminta agar Tony memindahkan barang-barangnya jika tidak akan memperpanjang sewa rumah tersebut. Menurutnya, Tony memiliki tunggakan sewa rumah selama sebulan terakhir sejak dia menghilang. Namun ketika dia kembali mendatangi rumah Tony, surat itu masih berada di tempat semula yang terlihat seperti tidak pernah disentuh oleh siapapun juga. Sehari sebelum Chrissy menelpon kantor sheriff, mereka juga mendapatkan telpon dari FBI yang menginfokan jika Tony sedang dalam penyelidikan atas kasus penipuan di kliniknya. Semua pasiennya telah meninggalkan uang mungka untuk perawatan sejak dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Namun, mereka tidak pernah dipanggil untuk menjalani terapi. Tony sendiri di bulan November telah berbicara dengan FBI. Saat itu, dia meminta izin kembali ke Florida untuk menemui keluarganya dan berjanji akan kembali pada awal Desember. Namun pada karyawannya, dia mengaku akan kembali di akhir bulan Desember. Di tanggal 13 Januari 2020, ketika agen FBI mendatangi rumah Tony, mereka menemukan Tony yang sedang duduk santai di teras. Saat ditanyai di mana keluarganya, Tony mengatakan jika Megan serta anak-anaknya sedang tidur di lantai atas sambil berteriak-teriak menyuruh Megan untuk turun. Rumah tersebut dalam keadaan gelap, semua jendela ditutup, tirainya tidak terbuka, dan rumah itu berbau tidak enak. Menunggu Megan yang tidak kunjung turun, polisi pun menyusulnya ke atas. Sesampainya di kamar, mereka menemukan Megan, ketiga anaknya, serta anjing mereka dalam keadaan tidak bernyawa. Mereka terlihat telah lama meninggal. Megan berada di tempat tidur utama, sementara anak-anaknya berada di matras samping tempat tidur. Penyebab kematian mereka akibat dari ditikam setelah sebelumnya diberikan obat batuk agar tidak sadarkan diri. Melihat kondisi tubuh yang telah berubah warna dan mulai membusuk, forensik memperkirakan mereka telah meninggal sejak beberapa minggu sebelumnya. Saat itu, Tony berusaha untuk melenyapkan dirinya dengan minum obat batuk, tetapi berhasil digagalkan oleh polisi. Tony didakwa atas empat pembunuhan dan kekejaman terhadap hewan. Semua orang yang mengenal mereka tentunya tidak percaya jika Tony bisa melakukan hal itu. Mereka bukanlah pasangan yang sedang memiliki masalah atau semacamnya. Mereka saling mencintai sejak remaja dan juga merupakan couple goals. Tony diketahui memiliki banyak hutang dan memiliki gaya hidup di luar batas kemampuannya. Sehingga untuk melunasi hutang tersebut, dia melakukan penipuan dengan skema penagihan palsu agar bisa menggaji karyawan serta membayar hutang. Dia terlihat stres serta depresi yang telah dimulai sebelum dia menghilang. Belakangan hari diketahui jika keluarga Tony memiliki sejarah yang sama di masa lalunya ketika ayahnya yang bernama Robert Todd juga melakukan hal yang sama dengan Tony. Saat Tony berusia 4 tahun, ayahnya merupakan seorang anggota masyarakat terkenal di Pennsylvania dan juga seorang guru sekolah. Saat itu Robert juga memiliki hubungan dengan seorang perawat muda yang telah memiliki tunangan. Di tahun 1980 untuk terbebas dari istrinya, Robert memanfaatkan seorang pemuda yang memiliki keterbelakangan mental untuk membunuh istrinya dengan cara membuatnya mabuk, memberikan senti, dan membawanya masuk ke rumah agar menembak istrinya. Robert difonis hukuman 20 tahun penjara dan pemuda tersebut difonis selama 4 tahun penjara. Walaupun mengalami luka parah dan dirawat jangka panjang di rumah sakit, namun dia tidak percaya jika suaminya yang mendalangi serangan tersebut. Dia bahkan membela suaminya mati-matian. Namun beberapa tahun kemudian, dia menceraikan suaminya dan membawa kedua putranya untuk pindah ke Connecticut. Hingga saat ini, Robert masih mengaku tidak bersalah. Begitupun dengan Tony, beberapa bulan setelah penangkapannya, Tony menyangkal semua pernyataannya dan mengaku tidak bersalah. Dia menyalahkan Megan atas semua yang terjadi pada keluarga mereka. Pada adiknya Chrissy, dia mengaku tidak bisa mengingat apapun yang terjadi dalam masa-masa selama beberapa minggu di bulan Desember itu. Dan pada ayahnya, dia menulis surat sepanjang 72 halaman yang isinya tentang betapa tidak bersalahnya dia. Dia mengaku sangat dan masih mencintai istri serta anak-anaknya. Menurutnya, Megan menginginkan hal tersebut karena Megan merasa jika tahun itu adalah akhir dari dunia dan dia ingin terbebas dari semua ketakutan yang mereka alami selama tahun 2020. Banyak orang berasumsi jika Tony melakukan hal tersebut akibat dari trauma masa kecilnya yang melihat langsung ketika ibunya akan dibunuh. Kenapa? Bagaimana? Dan apa motif Tony melakukan hal ini? Dengan berat hati kalian semua terpaksa harus menunggu hingga sidangnya digelar pada tanggal 27 September 2021. Dan setiap komen yang komplain mengatakan kasusnya tidak tuntas atau tidak jelas atau kasusnya gantung mohon maaf kesalahan bukan pada saya. Dan silakan bersabar hingga fonisnya dijatuhkan. Karena orang-orang sabar disayang Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. selanjutnya di video 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 selanjutnya. Terima kasih. Dan cukup sampai disini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung disini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir Terima kasih. Love you. Have a nice day. And then See ya. Terima kasih telah menonton!